Jepang siap dukung Indonesia bungkam Argentina, Justin Hupner resmi jadi warga Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas dan Liga Super 2023 setiap harinya. Perlu diketahui, proses naturalisasi jadi warga negara Indonesia, Beck Wolverhampton Wanderers U21 ini merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat terhambat menjalani proses naturalisasi. Namun, proses naturalisasi Justin Hupner kembali berjalan dan rupanya berhasil. PSSI memenuhi permintaan pemain yang beroperasi sebagai Beck itu, kabarnya, Justin Hupner meminta sejumlah uang kepada PSSI yang cukup besar yakni senilai 1 juta euro atau 16 miliar rupiah. Di sisi lain, keputusan Justin Hupner mengubah niatnya untuk menjadi WNI disinyalir akibat Timnas Indonesia akan bertandang bersama Argentina dalam laga persahabatan di FIFA Matchday 2023. Pemain keturunan lain yang berhasil dinaturalisasi adalah Ivar Jenner dan Rafael Struik. Mereka dipanggil Sintae Yong ke Timnas Indonesia untuk melakoni dua laga di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Di mana, Timnas Indonesia bakal bersuap Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, dilanjutkan kontra Argentina pada tanggal 19 Juni tahun 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa dalam pertandingan FIFA Matchday Juni tahun 2023. Lionel Scaloni membawa total 27 pemain Argentina, sementara Sintae Yong menurunkan 26 pemain di laga ini. Sementara itu, Sintae Yong membawa 26 pemain dalam laga FIFA Matchday untuk melawan Timnas Palestina dan Argentina. Pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri mendapatkan panggilan, seperti Asnawi Mangkualam di Klub Geo Nam Dragons, Elkan Balgotz di Cheltenham Town, dan Jordi Ahmad di Johor Darul Tazim.